Kaviar Kaviar adalah telur ikan yang berasal dari ikan sturgeon, yakni jenis ikan yang hidup di Erosia dan Amerika Utara. Kaviar berukuran kecil dengan warna hitam pekat, tapi ada juga yang merah. Tidak mengherankan jika harga kaviar dibanderol sangat mahal. Ini karena ikan sturgeon, betina, umumnya membutuhkan waktu hingga beberapa belas tahun sampai bisa menghasilkan telur. Setara dengan harganya yang mahal, rasa kaviar juga sangat lezat. Hal tersebut ada pengaruh dari proses penangkapannya yang tidak sembarangan. Kaviar kualitas tertinggi dipanen saat ikan sturgeon betina siap untuk bertelur. Saat berada di alam bebas, ikan sturgeon yang akan bertelur biasanya pindah dari air asin ke anak sungai. Di sini saatnya mereka ditangkap. Sementara ikan sturgeon betina yang ada di peternakan, biasanya dipantau menggunakan mesin khusus untuk mencari tahu kapan telurnya siap dipanen. Jumlah telur yang dihasilkan dalam sekali panen bisa berbeda-beda tergantung dari ukuran ikan sturgeon. Tak hanya satu, jenis kaviar ada beberapa, yakni kaviar beluga, kaviar kaluga, kaviar osetra, dan kaviar sefruga. Manfaat kaviar bagi kesehatan Kamu tidak perlu merasa rugi dengan harga kaviar yang terbilang mahal. Sebab, manfaat di dalamnya tidak sumbarangan. Berikut beragam manfaat kaviar yang baik untuk tubuh. Kaya kandungan lemak baik Meski punya kandungan kolesterol yang cukup tinggi, telur ikan ini juga kaya dengan lemak baik yaitu asam lemak omega-3. Asam lemak omega-3 adalah jenis lemak yang tidak dapat diproduksi oleh tubuh. Untuk mendapatkannya, kamu perlu menyantap makanan yang mengadung asam lemak omega-3. Dari beragam sumber asam lemak omega-3, kaviar adalah salah satunya. Menjaga fungsi jantung dan pembuluh darah Kandungan asam lemak omega-3 yang ada di dalam kaviar bermanfaat untuk mengoptimalkan fungsi jantung dan pembuluh darah. Seperti menurunkan kadar triglycerida atau lemak darah, menurunkan risiko detek jantung tidak teratur atau aritmia, memperlambat penumpukan plak yang dapat menyumbat arteri dan menurunkan tekanan darah. Menjaga kesehatan kulit Selain di dalam makanan, kaviar kerap ditemukan di dalam produk kecantikan. Contohnya, produk perawatan kulit untuk anti-aging atau anti-penuaan. Hal ini karena kandungan asam lemak omega-3, vitamin A, dan vitamin E yang cukup tinggi di dalam kaviar. Itu sebabnya, mengonsumsi kaviar secara rutin membantu menjaga kesehatan kulit. Ini termasuk mengatasi dermatitis, kulit persisik, dan kulit terasa kasar. Baik untuk kesehatan tulang Manfaat kaviar lainnya terletak pada kandungan kalsium dan vitamin D yang tinggi. Asupan kalsium dan vitamin D yang cukup penting untuk menjaga kesehatan tulang dalam jangka panjang. Seiring bertambahnya usia, penyakit-penyakit terkait tulang berisiko terjadi seperti radang sendi dan osteoporosis. Itulah sebabnya penting untuk memenuhi asupan kalsium dan vitamin D sejak usia muda. Ada berbagai makanan dan minuman sumber kalsium serta vitamin D, salah satunya terletak di dalam kaviar. Bahkan, tak hanya nutrisi tersebut, kaviar juga kaya kandungan zinc, magnesium, dan musing. Menjaga kesehatan mata Kamu tentu sudah tidak asing lagi dengan fungsi vitamin A. Vitamin A berperan penting untuk mengoptimalkan dan menjaga fungsi penglihatan. Salah satu manfaat vitamin A bagi mata adalah menjaga area cornea, yakni lapisan bening dan tipis di bagian depan bola mata agar tetap baik. Selain itu, vitamin A merupakan komponen di dalam rhodopsin. Rhodopsin adalah pigment pada mata yang bertanggung jawab dalam menerima cahaya, termasuk saat penerangan sedang rendah atau agak gelap. Kabar baiknya tak hanya sayur dan buah-buahan yang bisa menyumbang asupan vitamin A. Kaviar juga ternyata mengandung vitamin A dalam jumlah yang tinggi. Dengan mengosumsi sumber vitamin A, berbagai resiko serangan penyakit terkait penglihatan pun bisa menurun, seperti katarak dan degenerasi makula terkait usia. Cara makan kaviar yang tepat Berbeda dengan kebanyakan jenis makanan, kaviar umumnya tidak disajikan terpisah atau sebagai makanan sendiri. Sebaliknya, kaviar lebih sering dipakai sebagai pemanis makanan, topping maupun penambah rasa. Bahkan ketika seseorang tidak begitu menyukai rasa dari kaviar, telurikan ini masih bisa dicampur di dalam makanan karena ukurannya yang kecil. Menariknya, ketika agak menuang kaviar maupun memakannya secara langsung menggunakan sendok, jenis sendok yang dipakai tidak boleh sumbarangan. Sebaiknya tidak menggunakan peralatan makan, khususnya sendok, dari bahan logam saat menyantap kaviar. Kaviar dapat teroksidasi saat terkena peralatan makan berbahan logam seperti perak. Akibatnya, rasa alami kaviar bisa hilang dan berganti dengan rasa logam yang baik. Sebagai gantinya, disarankan untuk pakai sendok dari bahan emas maupun plastik guna menjaga cita rasa asli kaviar. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.